Halo semua eh tak sempatan terbahagia ini kita akan belajar bersama tentang bahasa Belanda itu dalam hal ini kita akan disuruskan tentang pembelajaran membaca dan menulis itu temanya ya untuk materinya kita bisa langsung saksikan melalui video yang akan saya share screen ini dia sudah tertera di layar monitor teman-teman semua seperti yang sudah-sudah atau berada pertemuan sebelumnya bahwa pertemuan kali ini lebih pada praktikum jadi kita akan praktek bareng supaya kita lebih bisa bagaimana melapalkan sehingga ungkapan-ungkapan keseharian itu menjadi lebih mudah dan bermakna bagi kita semua baik masih belajar bahasa Belanda bersama Mr. Alfon leader netherlands met menir Alfon Oke selanjutnya langsung pada membaca dan menulis ini tema kita yaitu the reason and scriven the reason and scriven sudah ada kosa kata disini ada list membaca sin kalimat hai 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 dalam kalimat yang pertama kita akan mulai Aiklis Aiklis saya membaca baik-baik-likin air teman saya membaca sebuah文 buh upis actually и full. Saya membaca sebuah kata. I glisten sinu. Saya membaca sebuah kalimat. Sin disini kalimat. Selanjutnya, I glisten bright. Artinya apa? Saya membaca sebuah surat. Selanjutnya, pada sesi kedua, ada book. Book artinya buku. Saya membaca buku berarti Eiklis buku. Eiklis buku. Saya membaca. Eiklis, saya membaca. Eiklis, saya membaca. Eiklis berarti. Eiklis, kamu. Eiklis sinu. Kamu membaca kalimat. Eiklis letter. Kamu membaca buruk. Bagaimana kalau kamu membaca surat, dia langsung beri Eiklis. Apa surat tadi? Eiklis. 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 Dia membaca. Dia membaca buku. Eiklis buku. Eiklis. 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 saya menulis sebuah kata kalau kamu Bagaimana kamu membaca buku tapi kamu aku menulis surat Bagaimana teman-teman mudah bukan itu materi pada pertemuan kali ini selanjutnya kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang tetapi teman-teman harus melapalkan dan harus mempelajari supaya skill nether stall kalian bisa lebih baik salam inspiratif semoga bermanfaat buat kita